Intro Halo sahabat pecinta glonema kita bertemu kembali kali ini saya ingin berbagi tip ke teman-teman semua terutama buat sahabat-sahabat yang pernah mengalami memiliki agglonema yang sudah indukan tiba-tiba dia kolet dan tak bisa diselamatkan lagi ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu di agglonema yang sudah induk atau dewasa salah satunya karena dia sebelumnya terlihat tumbuh subur akhirnya teman-teman takut untuk memotong bonggol paling bawah atau bonggol tua padahal itu seharusnya karena ketika agglonema kita itu sudah induk atau dewasa sebaiknya kita harus memotong bonggol paling bawah atau bonggol paling tua karena dari bonggol itulah rentan akan masuknya bakteri yang mengakibatkan yang mengakibatkan seperti busuk akar atau spot merah jadi perlu peremajaan makanya ketika agglonema kita yang diterapkan itu sudah tumbuh dewasa kita harus tetap meremajakan bonggolnya jadi dengan memotong bonggol paling bawah seperti yang terjadi di agglonema ini yang tadinya terlihat segar tiba-tiba dalam beberapa hari ini daunnya letoi dan setelah diperhatikan ternyata pertumbuhan daun barunya juga sudah makin mengecil jadi saya langsung bongkar dan ternyata seluruh akar atau akar yang di bawah itu sudah habis semua dan bonggol bawah juga sudah busuk jadi saya iris ini hampir banyak terbuang bonggolnya saya iris ternyata dia sudah terkena spot merah tapi untungnya masih belum sampai ke pucuk jadi kalau posisi seperti ini mudah-mudahan masih bisa diselamatkan artinya buat teman-teman semua harus memperhatikan apabila terjadinya di agglonema itu ada pertumbuhan daun barunya itu mengecil dan agak letoi daunnya tidak segar silahkan dibongkar teman-teman tapi kalau beda kalau pertumbuhan daunnya karena ada bunga itu memang wajar tapi kalau dia pertumbuhan daun tanpa ada pertumbuhan bunga dia mengecil dan bunganya tidak terlihat segar silahkan teman-teman bongkar jangan dibiarkan lama-lama karena kalau kita biarkan lama dalam satu hari pun spot itu menyebarnya luar biasa jadi ini yang terjadi di kocin rembulan ini masih bisa diselamatkan dia belum sampai ke pucuk jadi spotnya dibersihkan diiris sampai benar-benar bersih setelah dia bersih kita kasih antrakol biarkan dulu dia sekitar satu jam atau dua jam itu tidak masalah jangan ditanam dulu setelah kita biarkan sekitar satu atau dua jam baru kita akan tanam ke dalam media tanam seperti biasa sebelumnya kita taruh dulu media tanam untuk dasarnya dan kita ukur sampai sebatas mana aglo itu akan kita masukkan ke dalam media tanam kemudian kemudian kita kasih pupuk osmocot di atas media baru kita taruh aglo ke atas media yang sudah kita taburi pupuk tadi tekan di tekan di bagian pinggir pot supaya media tanamnya lebih padat dan aglonemanya pun tidak goyang jadi kita harus tekan di pinggir pot untuk memadatkan media tanamnya usahakan untuk memilih potnya jangan yang terlalu besar dulu buat teman-teman mungkin yang masih mau mencoba usahakan potnya jangan terlalu besar selamat menikmati kemudian kita taruh juga pupuk di atas baru kita tutup lagi nanti dengan media tanam itu fungsinya ketika kita menyiram dan unsur yang dipupuk itu akan menyebar ke seluruh media tanam itu untuk mempercepat pertumbuhan akar-akar baru setelah itu baru kita siram cara penyiraman untuk di aglonema siram dengan air sebanyak mungkin sampai dia mengocor dari bawah lubang-lubang yang ada di bawah pot setelah ini setelah ini kita siram nanti sekitar tiga atau empat hari kemudian baru kita siram kembali dengan cara yang seperti ini jadi jadi buat teman-teman semua apabila teman-teman sudah memiliki aglonema yang sudah dewasa jangan takut untuk memotong bonggol yang paling bawah atau bonggol tuanya kenapa begitu karena saat bonggol itu semakin tua dia akan rentan untuk dimasuki oleh bakteri-bakteri pengganggu jadi itu wajib kita harus lakukan untuk memotong bonggol yang paling tua supaya bonggol yang paling bawah itu nanti tetap bonggol yang lebih fresh dan lebih tahan dari serangan-serangan bakteri dan biasanya bonggol tua yang kita potong kita tanam lagi di media tanam mudah-mudahan bonggol bawah yang kita potong tadi itu masih ada tunas jadi induknya tetap sehat dari hasil potongan kita pun ada tumbuh tunas baru untuk menambah koleksian kita oke teman-teman semua itu dulu yang mau saya bagikan buat teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa teman-teman mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi sampai jumpa di tip berikutnya bye selamat Terima kasih telah menonton!